assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Alif Tani Oke kali ini pada koning hari ini ya malam-malam seperti ini ya guys Alif Tani main ke rumahnya Michael maksudnya udah tiga kali Alif Tani enggak ketemu sama bang Michael guys jadi Alif Tani usaha pada malam hari ini waktu siang kan mereka lagi istirahat jadi akhirnya nggak bisa ngobrol-ngobrol sama dia sekarang Alif Tani udah ditempat dulu dan tahu orangnya atau atau enggak ya dua aja semoga orang yang ada ya guys oke Assalamualaikum ada suara oke guys pada malam hari ini saya udah ketemu sama bang Michael ya Alhamdulillah yang itu hari sampai dua kali guys Alif Tani bener-bener apa ya malu banget setiap kesini gagal setiap kesini gagal malu sama kalian semuanya yang udah berusaha ngasih saran kepada saya sendiri ya Alif Tani suruh pergi ke rumahnya bang Michael suruh jumpa sama orangnya langsung emang itu si netizen yang bilang gitu ya Iya tadi suruh matis ini gitu ya itu makanya apa ya Alif Tani jadi netizen yang nyuruh jadi apa ya nggak kepikiran sama saya malah kepikiran sama netizen seperti itu jadi saya malah dikasih saran sama penonton kayak gitu jadi suruh main ke rumahnya bang Michael kayak gitu terus saya pikir-pikir apa saya ke rumahnya bang Michael malu nggak ya masalahnya masalah ya guys bang Michael kan ibadah terkenal modifikasi motor terkeren ya di kalangan youtuber ya jadi sedangkan Alif Tani sedangkan motor Supra yang begitu buruk rupa guys jadi nggak sebanding gitu tapi nggak apa-apa ya mungkin bisa numpang tenar apa ya guys ya supaya apa ya supaya motor Supra menjadi agak sedikit terkenal terus Alif Tani sendiri yang orangnya hitam sederhana ini bisa sedikit putih apa ya tapi Alhamdulillah banget ya bisa ketemu sama Bang Michael Alhamdulillah ibarannya dalam keadaan sehat setutama ya ya Jadi seperti ini guys Oke tadi udah saya ceritain tentang pertemanan aku sama bang Michael yang itu hari belum jumpa sekarang saya udah jumpa sama bang Michael nah itu hari saya kesini bang Michael saya lihat lagi tidur yang terus abangnya juga lagi tidur terus ibunya bilang kayak gini mau dibangunin enggak saya bilang nggak usah pula makasih banget terus ya udah kalau diizinkan sama ibu saya boleh apa review motornya enggak ya ibaratnya ya saya buat isi-isi konten saya kok enggak papa terus ibunya udah udah pernah review motor ini ya revi namanya juga aletannya itu orangnya bodoh kan aku sih betul jadi ketawain malu nggak ketemu jadi apa kesini berapa kali ya dua kali tiga kali ini tiga kali ini malah kalau hitung itu empat kali tapi yang pertama saya cuma lewat aja sepi terus itu hari saya kedua kalinya saya ketemu ketemu motornya aja tapi orangnya nggak ada kali lagi mimpi guys ya waktu itu ya kayak bener-bener kecapaian banget lah waktu itu kayak jarum tidur malam hanya untuk mengedit konten dari malam sampai pagi malam sampai pagi itu dia uploadnya waktu itu kayak upload kontennya itu setiap pagi waktu itu pantesan aja guys tidurnya kalau siang itu dia bener-bener bekerja keras loh jadi jangan lupa tonton terus videonya Pak Michael juga lho dia bener-bener bekerja keras nah seperti Alif Tani ini Alif Tani orangnya bodoh videonya sederhana tapi mudah-mudahan ya bisa menghibur kalian juga yang masalah isi konten Alif Tani itu tentang kehidupan yang ga itu kehidupan Alif Tani itu yang begitu apa ya ya apa adanya seperti itu guys aku juga padanya nah juga yang mewah-mewah gitu ya guys yang penting kita membuat konten itu intinya kayak membuat hiburan untuk kalian semua yang nonton gitu ya betul juga nah memang apa ya kalau buat hiburan jadi kalian itu enggak terlalu jenuh ya nggak terlalu membosankan mungkin kalau serius terus mungkin kalian juga bosan jadi sekali-kali buat hiburan buat kalian yang ngobrol aja atau apa atau bikin apa seperti tadi habis ngedit kayaknya habis ngedit aku bikin konten di gunung terabas pakai kodrat di gunung lihat guys ngedit terabas ke sawah terabas ke mana gitu ke laut terus masukin nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nah itu contohnya tadi saya lihat dari apa tadi kan saya kesini dulu ya udah lihat Bang Michael ngedit katanya habis ngedit itu masuk-masuk ke gunung ke pelosok gunung ya itu katanya tadi jurang tinggi-tinggi ya tinggi banget hampir sedikit lagi masuk jurang guys pakai motor apa pakai motor kodrat guys bener-bener berani nggak dia sedangkan yang namanya motor kodrat kan habis kena musib ya tapi karena itu mungkin musibahnya udah hilang ya jadi kesanannya tinggal hikmat dan kenikmatannya aja ya mudah-mudahan ya selalu sehat Bang Michael tapi Alhamdulillah saya terima kasih banget banget sama Bang Michael udah diizinin saya datang ke rumahnya dan disambut dengan makanan ini terus ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Michael yang terutama senyumannya Bang Michael selalu bikin aku tenang-tenangnya gimana berarti saya diterima untuk berkunjung di rumahnya itu seperti itu kayak coba kalian nggak apa ya ada yang yang komen kepada liftani kurang afdol nah menurut kalian udah ketemu sama baik seperti ini menurut kalian gimana afdol enggak atau Dabang alhamdulillah terima kasih banget mudah-mudahan dan juga minta sama Michael bantulah bantu video liftani supaya apa ya supaya bisa seperti Michael seperti itu masalah saya orangnya orangnya bodoh apa adanya lah guys jadi orang udah tua ya apa ya pengen 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 itu tidak pengaruh kok iya nggak pengaruh ya tapi kenapa banyak orang yang apa ya ibaran yang wujud orang tua gini-gini kayak gitu itu mungkin ya kayak gimana ya kayak mungkin iri mungkin iri viral Mos ya biasanya kalau di sini mah gitu nggak perlulah mau netizen-netizen yang terlalu ke dalam itu enggak usah dipikirin atau enggak usah diambil hati itu aja diambil hati ya itu udah biasa banget lah kalau jadi banget banget juga pernah digituin nggak nggak cuman pernah setiap konten itu pasti ada setiap konten ya dia aja yang udah terkenal masih ada yang udah apalagi liftani ya guys tapi ya saya minta maaf mungkin kalian Udah liftani tapi ada hikmahnya alif tani bisa bikin intropesi diri saya sendiri ya mungkin supaya bisa lebih bikin konten lebih bagus lagi mungkin kualitas kualitasnya lebih bagus lagi ya bagian nah itu sebelum aku waktu pertama itu juga model HP udah HP HP tapi bukan apa ini iya HPnya udah rusak ya soalnya itu cuman barang satu maksudnya alat satu diisi ya modelan YouTube alat satu HP buat syuting buat ngelit buat ngalu pokoknya HP itu waktu itu kayak memeledak HP satu bener-bener itu apa waktu awal-awal bikin YouTube Bang Michael itu pakai HP itu saran dari siapa seperti apa dari saudara atau dari temen atau dari apa masuk ke dunia youtuber waktu itu aku enggak ada orang itu ya untuk kamu jadi youtuber atau gimana tuh itu enggak ada cuma itu dari pikiran aku sendiri waktu itu kan aku kayak terkenal musibat itu ya parah tabrakan sampai patah kaki juga ya Allah yang waktu itu aku cuman bisa bertidur-tidur di kamar gitu berapa sampai berapa bulan waktu itu hampir berapa ya satu tahun iya iyaloh guys sampai satu tahun guys tahun tergeletak di kamar gitu ya sampai nunggu kaki ini pulih dan waktu itu belum pulih penuh ya aku coba aku sih ya kan belum sampai itu lah aku waktu masih patah kaki itu ya kan tidur-tidur di kamar tuh ya aku nonton video tuh video YouTube dan waktu itu aku nonton itu si Atta Halilintar terlalu jadi waktu itu ya guna pikiran ke situ terus ya setiap aku buka YouTube tuh pasti tapi tentunya Atta Halilintar mulai dari awal dia bikin konten aku tuh nonton dari apa Atta Halilintar membuat konten itu aku nonton terus aku telusuri semua-semua-semua dan pokoknya ya banyak malah di YouTube lah tentang apa sih namanya ya membuat konten dan juga ada cara-caranya juga dan ada juga orang yang itu siapa ngeser-ngeser juga di YouTube gitu kan iya iya betul itu aku tuh kayak punya banyak pikiran bisa ngerti-ngerti kayak gini ya aku terinspirasi nya itu dari Atta Halilintar jadi apa ya termasuk termasuk Bang Michael itu penonton setia Atta Halilintar ya ya sampai sekarang itu Atta Halilintar upload konten selalu nonton aku jadi guys jadi saya minta tolong sama apa penonton Aliftani yang setia ya saya minta maaf banget kalau video Aliftani kurang bermanfaat mungkin atau kurang bagus yang jelas kurang bagus atau kurang menghibur kalian Aliftani minta maaf banget tapi saya minta kalian kalau dengan saran Bang Michael Aliftani bikin konten ini bikin konten ini Insya Allah Aliftani akan bikin konten saran kalian kalau memang salang kalian itu bagus buat Aliftani dan bagus buat orang banyak itu seperti itu guys jadi minta bantuan juga sama penonton setia Aliftani ya jadi jangan lupa ya Bang ya tolong tekan tekan tombol subscribe Aliftani ya terima kasih ya udah dukungannya sama Bang Michael guys alhamdulillah udah sama seorang kreator ya harus saling support itu saling dukung itu supaya maju bareng di YouTube gitu udah Alhamdulillah Bang Michael sendiri mendukung saya guys semoga kalian juga bisa support Aliftani cuma bersama Bang Michael juga ya guys ya terima kasih banget dan terus ngomong-ngomong ini bikin konten apa aja tadi siang bikin konten satu doang tuh satu doang bus itu gunung pakai kodrak jadi setiap hari bikin orangnya 511 ya biasanya kalau nggak dibuat ya kalau sempet-sempet itulah soalnya kan bikin konten itu kayak susah gitu untuk pendek apalagi seterusnya membuat konten apalagi gitu yang menurut aku tuh bisa menghibur penonton gitu kan misalnya kadang di situ bikin konten apa yang buat orang itu aku senang nonton konten kita gitu karena aku pusingnya disitu sampai kepalanya kadang kayaknya kecah gitu bikin kita ya saya bener-bener ada kemasukan dari youtuber terbesar masalah modifikasi terkeren di kalangan youtuber guys nah saya mau tanya guys tentang motor Aliftani guys nah itu kalau menurut Bang Michael sendiri kalau model motor supply itu bagusnya tuh dimodifikasi gimana Bang oke guys saya minta tanya sama Bang Michael tentang modifikasi motor Super Aliftani guys yang monturnya sederhana mungkin berupa layak seperti oranya ini udah hitam keling dan tapi alhamdulillah masih dikenikmatan sehat sama Allah subhanahu wa ta'ala itu yang terutama guys jadi saya mau nanya sama Bapak Michael gimana supaya motor Aliftani itu masalah Bapak Michael kan masalah ya guys ya masalah modifikasi masalah modifikasi masalah motor itu luar biasa terkenal dari kalangan youtuber terbagus bagi Aliftani ya sangat oke banget tentang modifikasinya ya tulis tentang masalah otomatif otomotifnya tentang mesin tentang apa enggak seperti Aliftani Aliftani lah makanya Aliftani pergi ke sini supaya Aliftani bisa menambah pemikiran Aliftani bisa menambah pengalaman lah seperti ini sama Bang Michael nah itu motornya Bang Michael oke guys nah ini Bang ini motornya Supra Aliftani yang buruk rupa ini Bang menurut Bang Michael ini supaya bagus seperti ya kalau suruh larang satrianya ya guys ya enggak mungkin bisa ya guys ditaruh sini ya guys ditaruh ini aja sama Bang Michael langsung tersenyum guys ditaruh sini ya guys ya ya ini termasuk modifikasi gimana menurut Bang Michael ya udah udah fancy udah fancy cuman ya enggak jangan dipetapain intinya muntur balik loh tabungnya dibawah ya enggak papa beda sama yang lain gitu guys Alhamdulillah didukung sama Bang Michael kan kalau aku itu modifikasi motor aku itu ya kayak aku enggak meniru orang lain yang penting kita apa sih sepemikiran eh kok sepemikiran maksudnya kita pikiran sendiri untuk memodifikasi motor biar beda dengan yang lain gitu jadi apa ya sebanyak banget yang review ini undifference juga review ini udah 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 berhati tapi kalau Alip tadi mending review orangnya ya guys ya maksudnya apa orangnya putih ya rambutnya pun ikut di cat sama motor tapi masalah review Alip tadi masih bodoh ya jadi yang jelas ya guys ini masalah modifikasi ini saya taruh dibalik ini jadi saya didukung sama Bang Michael guys yang penting beda dari yang lain gitu jadi enggak papa ya enggak papa masalah itu hari banyak yang komen pasang sokbek kerajaan terbalik gimana mau modifikasi kayak gitu nah kita kan yang penting apa sih biar ada komentar gitu oh iya betul sepi komentar itu ya kayak berkembangnya itu susah kalau channel menurut aku hmm ya terus menurut Bang Michael kurang apalagi ini yang harus ditambah harus dikanti ya kalau mau modifikasi street racing ya banyak banget dikanti ya ibadahnya supaya keliatan simple tapi menarik menarik seperti itulah kiranya menurut aku sih ya kayak cuma main jari-jari doang itu juga udah menurut lihat ini pakai pelk apa sih RCB bukan ya bukan ini masih ori masih ori ini repain doang itu iya masalah bahannya seperti itu gimana di ketawain sama penonton Alip tadi dong enggak papa lo biar kesan pakai band donat ya kan gede banget dong hebat banget kan suruh pakai band donat yang bentar itu kecil dah ini Alip tadi kan masalahnya sering buat kewain pare timun jadi kalau kasih band yang kecil takut pelknya itu ya itu pengaruh enggak iya pengaruh sih kalau buat barang-barang berat-beratan itu kasihan pelknya berarti kalau ibadahnya kecil seperti ini kan kecil ya seperti punya pak michael ya nah ini kan pelk kecil rodanya kecil ya ini jadi kalau buat bawain barang-barang berat ibaratnya pare atau apa kalau ibadah ini ditaruh di sini lah ya itu enggak kuat ya kasihan maksudnya Alip Tani kurang pengalaman jadi saya lagi belajar jadi guys kalau Alip Tani mau ganti pelk berarti ini motor Alip Tani khusus buat konten guys enggak bisa dibawa ke sawah lagi guys jadi beli motor lagi ini juga khusus buat konten ini malapan untuk terjun-terjun kesel walaupun banyak banget jadi perjuangannya satria itu udah luar biasa ya dari mulai awal youtube itu aku bersama ini jadi setia banget ya setia banget setia banget sampai sekarang enggak setia mana kalau sama ceweknya yang baru bisa jadi dengan motor ceweknya banyak cewek ya guys ya bah michael lebih cantik sama motor motor guys canggih! hehehe apa ya saya lihat motornya bami kelecac sampingnya motornya Alip Tani guys kalian jangan ketawa kalau ketawa di tahan dulu ya hehehe kayaknya nggak sebanding banget ya enggak sebanding orangnya pun tidak sebanding hitam sama putih motornya seperti ini dan gimana guys menurut kalian supaya Alip Tani bisa sebanding atau Alip Tani suruh Beli lagi kasih Masalahnya ini Masalahnya Alip Tani baru pemulaan Supaya mudah-mudahan berkat kalian Sudah setia sama Alip Tani Bisa ada hasilnya Mungkin bisa menghidup kalian Bisa ada yang bermanfaat juga Buat kalian Apa adanya Orangnya pun seperti ini Seperti inilah Apa adanya pun berani Masuk ke Apa ya Seperti Bok Mikkel Orangnya Saya salut Salutnya gimana ya Dia pun ramah Sama tamu tak dikenal pun dia ramah Itu hari ya tamu sama orang jauh-jauh dari Bekasi pun Sama Bok Mikkel disambut dengan Seperti orang Seperti saudara sendiri juga ya Jauh-jauh Kalau gak disambut ya gimana Jauh-jauh dari Bekasi Betul-betul Kalian gak rugilah Nonton videonya Bok Mikkel Semoga kalian juga Setia sama Alip Tani Jangan sama Bok Mikkel juga ya Jangan lupa Subscribe-nya Supaya Si Pantu tuh Apa ya Saya itu hari kan Motornya Alip Tani Gak pake blink ya Biasanya kan Pake gini Saya Naik seperti ini Itu hari kan pas Bok Mikkel tidur Saya Ini Gimana guys Kalau suatu hari Alip Tani bisa Beli motor seperti ini Guys Mungkin Alip Tani akan modifikasi Belajar bersama Bok Mikkel Gimana menurut kalian Ibaratnya kalau Alip Tani Beli motor seperti ini Yang murah-murahan Ini motor seperti ini Motor seperti ini Harganya sampe berapa sih Motor yang udah kaya judul Kayak gini Aduh tadi Jual laut dulu Sekarang saya jual Kalau udah kaya gini Sekarang saya jual Baru bisa beli Seperti ini Nah ibaratnya Belum dimodifikasi Pasaran lah Sampai 10 Sampai 12 Enggak lah Sekarang udah murah Motornya gini Beli Beli juga Udah dapat yang Masa Iya Yang murah-murah Sekarang Yang bener masalah ini Serius loh Iya Murah-murah banget Sampai sekarang Enam udah dapet Yang komplit Cuman Kita lihat dari mesinnya Itu gimana Biasanya kalau barang murah Ya tau lah Jadi masalah harga Pasti bawa rupa lah Ya Bawa Guys Harganya 6 Ibatnya 6 lebihan lah Udah Udah oke lah Tertinggal Bagunya tinggal Apa Modifikasi apa Seperti Seperti ya Jadi motor Aliftannya seperti Ini Menurut Bang Michael Udah lumayan Modifikasinya Udah lumayan lah Udah lumayan Tapi bohong Udah termasuk modifikasi Udah 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 gak standar lagi Ini warna standar Bukan Jadi Udah modifikasi Karena udah berganti Warna juga Berganti Terus ini warna Ini kan adanya hitam ya Warna sih Misalnya kan hitam Warnanya acili hitam Terus Sama Aliftannya Saya sempur pakai Pilok 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 sendiri lagi Ini sekarang dibikin konten gak nih Hah Bilok ini Engga Lihat terus Apa Ini Yang Nyabut ini Saya juga gak bikin konten Matunya Bolong Ini Apa Akinya Buang Semuanya buang Saya gak bikin konten Saya bikin konten Udah jadi Punya aku juga gitu Waktu dari awal-awari Juga Aku gak sempat buat konten Jadi aku buat Konten itu Motor ini Udah jadi Jadi gak sempat Modifikasinya Sambil buat konten Itu Kan itu hari Ada penonton Aliftannya Yang Kalau memodifikasi Bang Aliftannya Tolong Dari awal Begini konten Jadi Supaya kita tahu Kalau menurut Kalau ingin dikasih Apa ya Ininya Namanya apa ini Peragangan Apa ini Dikasih cat Perangka Dikasih cat warna Kalau Ingin dibodifikasi Lagi Kalau menurut aku Untuk warna Itu Kayak Satu warna Misalnya kan ini Biru Jadi ikut biru Seperti itu Kalau Modifikasi Jadi Makanya saya Dilihat Ini Kayaknya Gak mampu Apa ya Kayak gitu Jadi Kalau ininya biru Ini ikut biru ya Iya Biasanya Seperti itu sih Kalau motor-motor modik Itu kan Satu warna Jadi Dilihatkan Semua Terus Yang main Variasi Yang dibagian Batem Terus Bagi kaki-kaki Gitu Yang main variasi Biasanya dibagian Kaki-kaki Itu guys Udah pengalaman Michael Udah dikasih tahu Sama Aliftani Tentang Cara modifikasi Motor Biarnya Terus Menurut Pak Michael Chockbacker Yang terbalik Ini Dijukung Dijukung Sama Bang Michael Alhamdulillah Terima kasih Bang ya Sudah ditukung Oke Cukup Jika video kali ini Semoga bisa menghibur Kalian Terima kasih Banget Sama Bang Michael Udah Nginjinin main Ke rumah Sampai Ngobrol-ngobrol Sama Bang Michael Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Disambut dengan Bahagia Bagai Aliftani Itu bahagia Saya bersyukur banget Jadi kalian Supaya Aliftani Berani ya Cuma sama Pemikl Alhamdulillah Pemikl juga Menyambut Aliftani Dengan baik Cukup Cukup Jangan lupa Tekan Tonton Subscribe Aliftani Dan Tonton Video Aliftani Dan Supaya Aliftani Bisa Bikin Konten Yang Lebih Baik Lagi Semoga Hiburan Kali Ini Tentang Motor Bisa Bermanfaat Buat Kalian Bisa Menghibur Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam